Terima kasih. Menyuruh sniper itu. Aku seneng deh. Kita bisa berdoan kayak gini. Aku lebih seneng, sayang. Aku gak nyangka. Doa aku terkabul. Dan sekarang... Aku jadi pacar kamu. Aku juga seneng banget, sayang. Rasanya... Aku pengen bikin pengumuman. Kasih tau ke semuanya kalau... Kita udah jadinya nih. Pelan-pelan ya. Yang penting... Walaupun sekarang kita backstreet. Tapi kan kita sama-sama tau. Kalau kita sama-sama saling sayang. Iya sayang. Sebenarnya Yasmin pergi kemana ya? Apa Yasmin diem-diem pergi nyari Romeo? Kalian gak nelfon? Enggak kamu angkat. Enggak. Kenapa gak diangkat? Kenapa emang ya? Emang aku harus angkat. Kamu cemburu ya? Ngapain aku cemburu? Enggak lah. Aku gak cemburu. Aku tau orangnya cemburu sama kau. Enggak sih. Perasaan kamu aja kali. Kalau ada orang lain yang suka sama aku gimana? Jangan lah. Emang gak cukup cuman satu. Cukup banget. Kok gak diangkat juga telfon Yasmin? Aduh kenapa sih disaat kayak gini... Yasmin terus menghindar tapi di satu sisi... Nina terus berusaha deketin aku. Aku gak boleh tinggal diam. Aku harus cari cara. Sayang itu kamu gak taruh kembang api disitu buat apa sih? Buat pancangan. Ya buat dimainin dong sayang. Lo mau nyalain? Enggak. Gak berani. Yaudah aku nyalain buat kamu ya. Ya. Sebentar. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati liat. Mangkanya liat. Awas. Di liat-hati ya. 来-hati liat. Pengkanya liat-hati liat. Arrbara. Wah, aku dong. Emang-eah. Enggak. 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 Anggak. Enggak. Enggak. Sampai jumpa. Mis! Ih kamu kok ngeliatinnya aku ngeliatin tuh kembang api orang bagus gitu? Kamu jauh lebih indah dari kembang api itu. Pinter ngagombal nih. Dirka? Dia udah angkat aja saya. Halo ga? Apa? Udah yakin? Yaudah gue andoi sana sekarang ya. Kenapa? Tepnya tiga berhasil untuk ngehack HP Sniper itu. Rata ada sesuatu yang penting harus ditunjukin ke kita. Yaudah kalau gitu kita kesana? Ya ayo. Masuk. Malam Pak Beskara. Ya. Ada apa Bapak memanggil saya? Gimana soal perkembangan pencarian Romeo? Maaf. Sejauh ini belum ada, Pak. Yaudah. Kamu tetep koordinir orang di lapangan. Suruh mereka gali semua informasi sekecil apapun. Dan yang terpenting adalah cari dan temukan Romeo sampai dapetmu. Baik, Pak. Saya permisi. Semoga kamu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Cuma kamu satu-satunya harapan Bapak. Cuma kamu satu-satunya harapan Bapak. Bapak gak bayangin kalau... Kamu sekarang... Bertahan, Romeo. Bertahanin aku. Bapak pasti akan nemuin kamu secepetnya. Gimana, gimana? Lu ada update apa untuk gua? Lu dengerin ini nih. Lu dengerin. Gua butuh lu buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Gua kayak kenal sama suaranya. Mirip suaranya siapa, colo? Papras. Lu suara Papras. Iya nih mirip banget sama suaranya Papras. Nah itu. Tuh. Gua juga mikirin hal yang sama. Coba kita play lagi ya. Lu gak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang gak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang. Ini suara Papras. Ini Papras sayang. Berarti memang Papras dong. Yang nyuruh sniper itu. Besar kemungkinannya. Kalo Pras adalah orangnya. Kalo Pras adalah orangnya. Karena aku yakin banget. Kalo Pras ini. Yang nelpon si sniper itu. Sayang ini kita gak bisa biarin kayak gini aja sayang. Mendingnya kita langsung tangan Papras. Masa orang sejati ini kita biarin gini aja? Sayang. Kamu dengerin aku ya? Kita. Kita gak boleh gegap lah. Terus kita harus gimana? Kita harus diem aja. Orang itu udah hampir ngebunuh kamu sayang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.